Intro Di unmute Pak Syahrul, Pak Syahrul tolong di unmute sendiri Yang lain jangan dinyalakan micnya dulu ya Yang tertib dong Jadi kalau Bapak bertanya tentang Islam Saya akan menjawab dengan Islam, bukan asumsi Di dalam iman Islam tidak ada yang terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah Nah, kalau Bapak mengatakan oleh SWT itu hadir di tahun 500 sekian Itu adalah logika Bapak Jadi gitu Pak Oke, itu bukan logika Bos Itu catatan sejarah Kalau logika itu bisa saya bikin-bikin Karena logika bisa bersifat personal dan subjektif Tetapi kalau sejarah adalah fakta Fakta yang tidak bisa dibantah Karena memang dalam sejarah dunia Tertulis Islam itu ada baru tahun 620 Bersama Islam datanglah Kur'an Bersama Kur'an datanglah Allah SWT Karena Tuhan di dalam Kur'an adalah Allah SWT Ingat, Allah SWT yang ada dalam Kur'an Bukan Allah atau Tuhan atau Yahweh Atau Yehova yang ada dalam Bibel Baik itu dalam kitab orang Yahudi Maupun dalam ansih Inherent Kitab perjanjian lama orang Kristen Allah SWT itu bukan Jehova Bukan Tuhan yang disembah oleh Musa Baik Jadi apa yang Bapak pahami Di sisi fakta maupun sejarah Sah-sah saja Tapi Al-Quran memberikan gambaran Bahwa Allah itu Dari awal sampai dengan akhir Dia adalah menceritakan semua apa-apa yang terjadi Adam diceritakannya Bumi diceritakannya Bulan diceritakannya Jadi ini adalah iman Islam Yang terurai di dalam Al-Quran Nah perkara Bapak merunuh ke sejarah Yang menolak Allah SWT itu Bukan Allahnya Adam Itu prerogatif Bapak Dengan fakta sejarah yang Bapak miliki Hawa diceritakan gak Pak? Hawa diceritakan gak Pak? Oleh Allah SWT dalam Kur'an Pak? Bentar Saya mau menimpani lagi Oke Itu iman Islam Bahwasannya Allah yang menciptakan Seluruh dunia dan isinya Pertanyaannya Allah kan Allah SWT kan ada dalam Kur'an Oke Kemudian dalam Kur'an dibilang Dia tulis Tertulis Allah SWT itu menciptakan Alam semesta Dunia dan isinya Sedangkan tahun 620 Bahkan sebelum tahun 620 Alam semesta Langit dan bumi Dan setelah isinya sudah ada Lalu kapan Allah SWT itu menciptakan Langit dan bumi Seperti yang tertulis Dalam Kur'an yang ada tahun 620 itu Sep Inilah yang saya katakan Ini yang Bapak pahami Tentang keberadaan Allah SWT Nah Di dalam Al-Quran Allah menceritakan Tentang nabi-nabinya Tentang kitab-kitabnya Artinya Gugurlah pemahaman Bapak Tentang bahwa Allah SWT itu Hadir pada saat Nama Islam itu Hadir Saya ini bicara fakta Fakta itu kitab suci Allah menceritakan Jawur Allah untuk menceritakan Taurat Allah menceritakan Injil Nah Lagi-lagi Bila mana Bapak Tidak berkenan Dengan iman saya Bapak Jangan memaksakan Keadaan ini Nah Saya tidak memaksakan Keadaan ini Oke Nah Saya sudah jawabkan Enggak Belum tuntas Belum tuntas Nah Ketidak tuntasan itu Adalah logika Bapak Yang menolak iman Islam Itu bukan logika Itu bukan logika Gini Gini Pak Gini ya Itu bukan logika Jadi gini Pak Itu fakta Kalau Bapak bertanya Kalau Bapak bertanya Pak gini ya Kalau Bapak bertanya Saya sudah jawabkan Al-Quran menjelaskan Seperti itu Jadi Bapak tidak boleh Mengoreksi saya Sejauh apa Al-Quran tahun berapa ada Nanti kita akan berbalik Menyerang Bapak Al-Quran tahun berapa ada Al-Quran tahun 2000 pun Allah itu telah ada Sebelum dunia ini ada Jadi jangan membahas Al-Quran adanya kapan Al-Quran menceritakan Al-Quran datang bersama Islam gak Ini masalah Bapak ini Saya sudah katakan Gak masalah saya Ini masalah Gak ada yang punya masalah disini Pak Sahrul Gak ada yang punya masalah Masalahnya Yang punya masalah ini Pak Paul diam dulu Saya lagi bicara Bukan masalah diam Karena Bapak tadi muter-muter Saya mesti lurusin dulu Saya ini kan moderator Kamu moderator Atau apa sih Saya moderas Saya moderas Saya moderas Dengan syahrul Itu pasti tidak ketemu Jadi Kembalikan lagi Ke Pak Paul Dengan pak syahrul Kembalikan lagi Ke Pak Paul Dengan pak syahrul Ruang pribadi Tidak memblok Kiri dan kanan Itu definisi moderator monitor Paul mana ada moderator definisi begitu kamu dapat dari mana itu coba sama saya pakai bukti tunjukkan luruskan narasumber yang lagi bicara makanya saya lagi nyerang sebelah itu malah nyerang saya lagi nyerang saya itu lagi ngurus mana saya ada nyerang aja nggak ngerti buat apa kamu bicara jadi saya menyerang nyerang yang mana kamu nyerang saya kok yang mana yang nyerang kamu udah menjawab udah papa 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 Paul begini aja ya nggak paham dia yang begini ajalah kita dengar aja dulu jangan langsung dibantah kalaupun nanti kesimpulan menurut Pak Farul begitu biarkan aja karena itu kayak gitu iman saya kok dipaksa gitu jadi begini pakai memaksa Pak Jenderal tadi maksudnya begini loh biarkan aja dulu biarkan aja dulu jangan langsung dikomentari dengarkan dulu sampai tuntas mau jadi pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik Oke ya saya tidak berapa nasa menurut Alkitab Muhammad biadab loh orang yang suka pamer-pamer ibadah dibilang biadab tahun ini kalau di Indonesia udah selesai dia gitu loh loh tapi saya kan di Eropa jangan berjalan beradaian dari langsung sama saya pak udah selesai apanya ya itu maksudnya udah selesai dibunuh gitu ya pak presidenmu aja itu kamu jangan agamanya Islam loh makanya tadi ngomongin kafir presidennya itu melarang ngomongin kafir loh kamu bilang bukan Islam kamu mengatakan Islam biadab habis itu namanya presidenmu itu adalah Islam aduh ngancur aduh ya pohon itu adalah Islam selesai kamu tahu itu apa habis nyawanya mungkin maksudnya udah udah dulu gini kembalikan lagi forumnya kepada Pak Paul dan Pak Syarul karena tadi bagus itu itu diskusi mereka berdua silahkan lanjut yang lainnya mute thank you teman-teman itu ya oke deh saya terima kasih sama Pak Jendral Pak Paul dan kawan-kawan semuanya waktunya saya tidur besok saya ngantor karena jangan lari jangan lari Pak Syarul Pak Syarul bisa 10 menit ajal dulu dah biar ada closing statement antara Pak Paul dengan Pak Syarul gitu loh itu ya Pak Syarul ya besok libur siapa yang minta-minta apura Abdul besok lih Sabtu masa kerja kerjanya di mana ya Alex disini itu ada yang langsung berang juga Syarul ini yang nanti saya berlaku oke yang minta-minta mute dulu jadi biar dulu bisa diurang-minta duduk Abdul jangan lari Abdul jadi biarkan dulu Pak yang marah-marah itu catat nomor saya ya catat nomor saya berapa nomornya Pak siapa yang marah-marah tadi habis itu apa Pak sudah habis itu apa maksudnya sudah habis ini kalau mau disusun saya langsung ke Belanda aja habisin Papa Ulayo kalau berani Pak Syarul banyak orang digi dibunuh dipenggal kalian yang krisis jangan bodoh mereka penggal kita habisin cincang 12 kali gitu loh jangan hai-hari ada yang hanggah dong tak mau jangan selesai pun yang lagi di mereka tapi harus memang mati tapi bisa jadi ulang masih penggal-main kasi enggak 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 siap dulu tadi kan si pursuing Abdul Abdul Abdul, Nmi Pak Galaxy dulu sebentar ya tapi jangan lupa ya Abdul Saleh Bukali Nggak boleh membunuh silakan Pak Galaxy tidaklah saya kira itu Pak itu hanya bahasa Pak Sarul aja agama Islam itu bukan agama pembunuh, Pak. Yang mengatakan agama pembunuh siapa? Tadi kan selesai itu sama dengan membunuh, Pak. Selesai itu masuk bui, Bos. Gagal paham, kan? Gagal paham, kan? Presiden Anda adalah orang Islam. Sepanggupan Anda adalah orang Islam. Kapoli Anda orang Islam. Jadi gagal paham. Di sini semua punya pandangan Pak Sahrul. Ini lah masalah kalian. Pak Sahrul, tidur lagi. Pak Sahrul, Pak Sahrul, kenapa ada kejadian sini, Pak? Pak Sahrul, di sini banyak orang yang menonton. Banyak agama kasih. Biar Pak Galaksi dulu. Pak Sahrul, di sini banyak orang yang menonton. Saya tidak bilang, tadi Pak Pak membunuh. Saya bilang agama Islam itu bukan agama pembunuh. Mungkin itu bahasa Pak Sahrul saja yang disalah artikan oleh Ibu tadi. Agama Islam bukan agama pembunuh. Nah, itulah gagal pahamnya. Pada saat Paul mengatakan Islam biadab, selesai dia. Apa artinya? Dibui. Ya, mudah-mudahan. Kan tidak ada berlaku untuk di negaranya Pak Paul, Pak Sahrul. Itu berlakunya kan di Indonesia, Pak. Yayawaloni sama... Yayawaloni sama... Itu... Itu... Luas, tidak dihukum. Disalahkan pemerintah, Bos. Pemikiran Abdul ini... Emang susah pemikiran Abdul ini. Tapi Yayawaloni kurang ajar ya Pak Sahrul ya. Mbak Jingan ini sama Loni ya. Ya, yang jelas Pak Yayawaloni sampai saat ini dia bukan kafir. Hanya saja dia menghina abama yang tidak patut. Natsomat gimana? Bukan kafir, Pak. Natsomat gimana? Natsomat mengatakan tidak patut. Disalib itu ada jin kafir. Itu tidak patut. Natsomat tuh. Apa? Itu tidak patut. Disalib ada jin kafir. Tidak patut. Itu kafir tidak, Pak. Kalau mengatakan seperti itu, itu kafir tidak. Kenapa, Pak? Ya, nggak mungkin kafirlah. Dia salah saja. Kalau kafir mengalami Allah, kasihannya. Tadi Bapak katakan kepada Pak Paul bahwa kalau di Indonesia, Pak, sudah selesai. Yang saya sayangkan sekali, Pak. Sebentar. Yang saya sayangkan sekali, Pak. Bapak di sini seorang yang intelektual. Namun perkataan Bapak itu Bapak tidak bisa jaga. Karena di sini yang menonton tidak hanya Pak Sahrul dengan Pak Paul. Tapi... Dengarin ya. Dengarin ya. Bentar, Pak. Saya jangan datang dulu. Dengarin kalimat saya. Pak TNI. Pak TNI. Sebenarnya. Pak Sahrul, saya belum selesai berbicara. Saya belum selesai berbicara. Pak Abdul. Dari tadi Bapak. Tadak ngocot merulu. Kasih kesempatan orang berbicara. Kenapa sih, Pak? Yo, latih hidup. Silahkan. Gitu loh. Bapak bicara di sini sih. Harus Bapaknya berbicara bahwa di sini banyak orang yang menonton. Saya udah tanda, Pak. Saya udah tanda, Pak. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan diulang-ulang ya, Pak. Jangan diulang-ulang terus. Yang disesarkan di sini, Bapak menyampaikan pernyataan itu di publik. Dan publik itu seribu satu macam orang yang nonton di sini dan mereka punya persepsi itu berbeda-beda. Kalimat seperti itu loh yang harus Bapak pelajari. Jangan asal-asal ngomong. Saya udah tangkap arah Bapak. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Ya, Pak Sahrul. Silahkan, Pak Sahrul. Setelah ini cari purnia, ya. Ya, gini, gini. Bentar, saya mute semua dulu nih. Saya mute semua dulu. Pak Sahrul, silahkan dinyalain sendiri. Silahkan, Pak Sahrul. Nyalain. Pak Sahrul. Ya, silahkan. Jadi biar jelas, kalimat saya tadi mengarah kepada pembelajaran bagi siapapun. Bukan buat Pak Paul saja. Pada saat seseorang mengatakan Islam itu agama biadab, selesailah dia. Kan begitu? Nah, selesai di sini harus dikembalikan kepada saya. Saya yang tahu arti selesai itu. Bukan dalam hal menggorok Pak Paul atau siapapun itu. Tapi, karena hukumlah yang menjerat beliau, akhirnya dia terjerat kasus penghinaan terhadap agama, ujungnya penjara. Itu, Bos. Bagaimana Bapak berkomunikasi lisat Bapak sendiri yang tahu, orang lain tak tahu. Bapak kan berkomunikasi. Gimana sih Bapak ini? Saya tidak mengatakan membunuh. Interpretasi Bapak yang mengatakan itu. Bapak bicara orang lain lalu yang ngerti cuman Bapak. Kan aneh itu. Bukan komunikasi lisat begitu. Kenapa Bapak berani menginterpretasi saya? Bapak. Kenapa Bapak berani menginterpretasi? Bisa ditaksikan. Oh, gitu kan. Habis itu dengan membunuh lho, Pak Sarul. Bapak berbicara di sini di publik, Pak. Abdul, diam dulu, Abdul. Aduh. Saya ditanya, Saudara. Bapak berbicara di publik. Oke deh, udah malam ya. Oke, Pak. Bapak berbicara di sini di depan prinsipnya. Jangan lupa-lupa. Abdul, abanglah. Akhir. Satu-satu dong, satu-satu. Oke, oke. Sekarang Pak Carli Borneo dulu nih. Gendian deh. Pak Carli Borneo deh. Silahkan Pak Carli Borneo. Sian. Oke, Pak Carli Borneo. Selamat malam, Pak Pendeta. Pak Jendral. Pak Sahrul, saudaraku. Alam ini luar biasa. Memang saya tadi ingat apa yang dikampaikan oleh Pak Jendral. Ini kita bicara dua terminologi memang tidak akan ketemu. Tapi kalau ada pertanyaan tadi, mengapa? Mengapa? Kalau bisa sadar betul, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang cerdas. Itu bisa diyoksi sendiri itu. Tadi, terus serang aja, apa yang disampaikan Pak Sahrul, mungkin 99% kami di sini nggak nyambung, Pak. Apa yang bilang Bapak? Karena memang kita beda, Pak. Itu satu hal. Yang kedua, tadi ini topik ini sudah out of topic nih, Pak Pendeta. Tadi kan bicaranya itu kan, dipanen berdarah-darah gitu. Saya udah siapkan ada pertanyaan tadi, Pak. Tapi kalau nggak gini kan nggak rame. Memang kadang-kadang begini loh, orang ada metode, kadang-kadang orang nggak ngerti. Nah, itu disesankan YouTube. Makanya YouTube saya selalu rame. Orang-orang itu harus belajar sama saya. Pak Paul, sorry ya. Aku ini duluan ya. Wah, kabur nih. Pak Sahrul, bisa closing statement dulu, Pak Sahrul? Jadi, antara Pak Paul dengan Pak Sahrul kan closing statement, dok. Oke, saya closing statement ya. Oke, oke. Sebentar Pak Sahrul ini, dia closing statement dulu. Dan ini katanya Pak Sahrul. Silahkan Pak Sahrul. Pak Sahrul, kita bersahabat Pak Sahrul. Baik. Jadi, pada prinsipnya, Islam itu adalah rahmatanil alamin. Jika ada individu-individu yang meneriakan Allahu Akbar, membakar gereja, membunuh orang kasir, jelas dia tidak melaksanakan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena jelas, Islam itu tidak pernah peduli dan khawatir terhadap kekafiran orang lain. Artinya apa? Persaudaraan sebagai manusia tidak boleh putus di antara umat Islam dengan siapapun di luar sana. Demikian, komunikasi malam ini di keadaan. Oke, saya jawab ya. Saya kasih kesimpulan saya. Saya akan mengatakan, mohon maaf. Saya kasih kesimpulan saya. Jadi begini, kalau menurut berdasarkan kesimpulannya Pak Sahrul tadi, berarti Muhammad bukan Islam. Karena Muhammad itu suruh orang untuk bunuh kafir di manapun mereka berada. Jadi, supaya Anda tahu. Inilah konklusi yang salah. Konklusi yang salah. Kalau nyala-nyala yang saya, sudah setap, debatnya sudah setap. Kamu jangan begitu cara membuat konsisten. Kok jangan buat begitu? Itu kan suka-suka saya. Kok kamu ngatur saya? Apa seperti itu? Saya yang mau kamu, kok kamu yang ngatur? Saya kan kamu tadi bilang, orang-orang yang menurut orang-orang tidak pernah menyerang kamu. Bukan orang Islam. Sekarang saya bilangin Muhammad itu suruh. Kenapa kamu menyebut Muhammad? Kok kamu menyebut Muhammad? Gak apa-apa Pak Sahrul. Didengarin dulu closing statement-nya Pak Paul. Orang-orang lagi bikin kesimpulan. Kamu suka saya. Tadi kan sudah Pak Sahrul closing statement-nya. Bukan kita tidak lagi masuk ke wilayah debat. Paham gak closing statement itu apa? Loh, itu kan closing statement saya. Suka-suka saya. Saya kan berdasarkan statement-nya. Saya menyimpulkan bahwa Muhammad itu bukan Islam. Muhammad itu memang nabi yang... Berarti Anda tidak paham apa definisi closing statement-nya. Tujuan saya nabi ke-26 datang ke dunia untuk meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-26. Karena kekafiranmu yang membuat kalimatmu keluar. Hidup nabi-boh. Buatkan saja dulu. Baiklah keadaan kalian. Oke? Hidup nabi-boh. Bapak tadi bersumpah loh. Tidak mau mengatakan kafir ke orang. Sekarang Bapak kembali. Bapak yang saya sisalkan. Bapak ini seorang penjelitual. Iya. Bapak ini seorang penjelitual. Oke Pak Sahrul. Pak Sahrul. Jadi... Karena sudah malam Pak Sahrul-nya mau istirahat kan. Jadi kalau besok pun bisa dilanjutkan ya Pak Sahrul. Tidur nabi-boh. Tidur nabi-boh. Tidur Pak Sahrul. Tidur Pak Sahrul. Tidak ada yang mengatakan Pak Sahrul. Jadi besok dilanjutkan dengan topik yang lebih fokus lagi ya Pak Sahrul. Selamat bermimpi kafir-kafir. Saya kan belum selesai kesimpulannya tadi ya. Silahkan. Silahkan Pak Paul. Jadi Muhammad SAI bukan Islam berdasarkan semua keterangannya Pak Sahrul. Nah kalau kita bahas lagi ya mengapa bisa terjadi... Oh keterangan saya? Bisa terjadi... Iya Pak Sahrul dengar dulu. Diam dulu Pak Sahrul. Pak Sahrul membuat nama saya. Pak Sahrul dengar saya berbicara si bintang. Pak Sahrul kalau mengatakan diri si orang yang pintar. Si orang yang intelektual. Anda harus dengar dong. Dengar closing segmen dari seseorang. Kalau Anda seperti itu berarti menunjukkan diri Anda itu... Anda paham nggak? Bukan ketololan Anda sendiri. Closing segmen itu apa? Paham nggak? Closing segmen itu bebas loh. Bebas. Jangan egois dong. Jangan egois. Jangan egois dulu. Anda disini menunjukkan. Anda sudah menunjukkan ketololan. Karena ketika Anda berbicara semua orang diam. Giliran orang lain berbicara Anda ngece. Itu berarti Anda tertolong. Abdul. Kamu diam dulu. Anda menunjukkan. Jangan bawa ketololan disini loh Sahrul. Abdul. Abdul. Tadi kamu berbicara. Paul Sang diam. Sebagai admin dia menghargai kamu. Sekarang Paul bicara. Kamu mengatakan saya tolong. Dia yang punya link ini. Kamu mengatakan agama itu kasih. Saya nggak perlu mengatakan tadi yang tolong. Loh kok ngomong ya lah. Tidak mau tidur kamu lagi loh Rul. Jadi begini. Kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dulu. Maka dalu-tasi. Tahan. Tahan dong yang lain. Yang lain tahan. Yang lain tahan. Kasih Pak mau bicara. Saya mute dulu semua nih. Bisa mute sendiri-sendiri. Tapi jangan rame-rame nih. Ntar saya nggak sampai-sampai nih. Udah mau orgasme nih. Abdul. Jadi. Mengapa saya mengatakan Muhammad biadab? Karena Muhammad memerintahkan penyerangan-penyerangan. 60 perang Muhammad. Hanya 2 yang bertahan. Yang 58 itu menyerang. Kalau menurut keterangannya tadi. Definisi-definisi yang disampaikan oleh Bapak Syahrul. Maka Muhammad itu bukan Islam. Dan dari tadi kita tahu. Dari mana di Indonesia itu diambil? Dari mana? Muhammad Rahul tidak bisa membuktikan. Dari mana Muhammad Muhammad. Bahwa ala Islam itu ada. Nanti Pak Syahrul. Nanti bisa-bisa. Tapi nanti dong. Biar saya selesai dulu. Lagian ini kan closing statement. Suka-suka saya kan. Nah. Jadi. Makanya. Bila Anda tidak terima dengan closing statement ini. Lain kali kalau bicara. Jangan menimbulkan. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dengan kata Islam tidak boleh membunuh. Islam tidak boleh begini. Tetapi pada kenyataannya. Perintah kafir itu ada ratusan ayat. Di Al-Quran dan di Hadid. Untuk membunuh kafir. Itu perang, Paul. Paul. Itu perang, Paul. Itu perang, Paul. Ada ayatnya semua itu. Pak Syahrul. Oke Pak Syahrul. Kalau begitu besok topiknya perang. Ada 60 perang Muhammad. 58 itu Muhammad suruh perang. Nyuruh aktif perang. Begitu ya. Dan yang dua. Jangan jalan ini Pak Syahrul. Nah, makanya. Ya, tidak ada kemungkinannya. Karena kalian tidak membahas Islam. Mengapa saya katakan Islam agama biada? Kalian membahas Islam sementara kondisi kalian tidak beriman kepada Islam. Itu masalah kalian. Nah, Muhammad membahas Kristen. Sementara dia tidak beriman kepada Yesus. Nah, itulah kebiada banyak orang. Masalahnya itu. Muhammad. Muhammad membahas Kristen. Tapi dia tidak beriman kepada Yesus. Dia tidak beriman kepada Alkitab yang diimani oleh orang Kristen. Tetapi si Muhammad menghina agama Kristen. Disitulah awal-mua-awalnya penghinaan terhadap agama-agama lain dari Muhammad.